Dan itu melalui kebetulan kanan memang itu harus berkaitannya kepada Harfi. Karena kalau disitu berarti kalau biar keluar dari biar, itu Harfi juga palas. Jadi palas yang terbunuhnya lebih keluar, lebih kering, jadi waktu masuk ke jantikan, dan memang teman-teman itu sudah sampai. Jadi tadi yang dibilang bahwa pertanyaannya buat saya akhirnya enggak kemana-mana tadi pertanyaannya. Bahwa sekarang saya tanya seorang kawan-kawan kalau misalkan saya punya kredit namanya utang bukan? Ya kalau ditulis beritanya sebagai pembayaran utang kan itu karena dari Harfi yang berkasi kreditannya kepada BSD. Jadi framingnya keterlaluan. Di sisi yang lain berkaitan dengan bukti-bukti yang lain tadi jelas terhadap perhiasan. Ada satu perhiasan yang itu adalah diberikan sebelum pernikahan. Yang itu jelas kalau di dalam surat berkawan itu di luar daripada tempat. Ada beberapa bagian juga yang itu di luar tempus sehingga menurut saya tetapi Santra berhasil menjelaskan jenis karena jelas tentang keseluruhan tasnya. Nah, jala ada pun berkaitan dengan tas sebagian yang segera. Maka kejadian itu dimisalkan pada penguasaan. Karena penguasaan pada sana, lusana-lusana juga juga diberikan oleh online shop.com. Nah, semua itu ada buktinya. Tadi kita, mungkin teman-teman tadi nggak lihat ya. Kita udah siapin daftarnya. Tas ini namanya apa, lalu diberikan oleh toko apa, postingnya Instagramnya. Itu ada semua fotonya. Jadi, nanti dalam persidangan yang tadi diminta oleh Aki untuk kami melakukan pembuktian. Kami akan melampirkan itu dengan secara detail berkaitan dengan tas-tas tadi. Lalu pemberiannya dari siapa aja. Lalu hal yang lain, tadi juga Jaksa telah salah dalam menuliskan terkait dengan perolehan apartemen. Apartemen, dua unit apartemen di Paramount Serpong. Yang itu adalah perolehan 2014 dan 2015. Tetapi dalam laporannya Jaksa telah menuliskannya 2017. Jadi, itu mau dicocokkan dengan kaitannya dengan tempus. Tapi kalau dilihat di dalam perjanjiannya, memang perolehan daripada apartemen tadi itu berdasarkan perjanjian dengan Paramount Serpong, selama satu tahun itu tanda berat atas satu unit. Yang satu Desember 2014, yang kedua Desember 2015. Dan di dalam berkas daftar bukti yang dituliskan oleh JBU, tadi juga kami keberantan karena nomor blok dan nomor unitnya salah. Jadi, kalau nomor blok dan nomor unitnya salah, jangan sampai nanti punya orang yang disita, orang yang jadi punya masalah. Jadi, tadi kita cocokkan kembali tentang nomor unit yang seharusnya dimasukkan di dalam daftar. Tetapi terkait dengan perolehan itu, bahwa perolehannya adalah itu dari tidak sama dengan Paramount Serpong yang perjanjiannya ada semua. Antara Dewi Sikabadi Indonesia, antara Dewi Sikabadi Indonesia. Terus, apa lagi tadi? Nah, kami yang keberatan itu juga banyak daripada apa yang disampaikan terkait dengan barang yang disita itu kemudian tidak ditempatkan dalam dakwaan. Lalu, dia nyita fungsi apa? Nah, tadi kami keberatan dalam hal barang-barang yang memang tidak disiukan nomor datang kembali ke sana. Kepada pihak, dan kalau memang itu ada blokir, blokirnya dibuka. Ya, terkait dengan rekening dari Sandra, Dewi Sikabadi, dan juga anak-anak. Memang tadi disampaikan bahwa itu oleh si Ambiniaga yang memang itu dari semenjak anaknya masih dalam kandungan, terus lahir, dan mereka bertiga menjadi brand nomor satu daripada si Ambiniaga selama permajur tahun. Dan dana itu semua tersimpan, dan sekarang rekening anak-anak itu yang di blokir. Nah, ketika ada barang yang itu tidak ditempatkan dalam surat dakwaan, itu kan patuti juga bahwa jakses diberiakim. Karena itu berkaitan daripada barang-barang itu dengan dakwaan atau perkuatan yang jatuh-jatuh. Itu ada di luar dakwaan. Dan jatuh-jatuh, itu kan di dalam, dia mempertimbangkan. Berdasarkan surat dakwaan, bukan perintah terakhir. Jadi kalau surat dakwaan yang tidak ada, itu sudah disebutkan, ini kan jadi pertanyaan. Karena bagaimana cara hakim lalu mempertimbangkan? Ini kita bicara soal fairness dalam persidangan. Jadi kita kalau mau dalam sidang, kita harus punya data yang sama, dan kita punya list yang sama. Nah, ketika ada list yang tidak sama, lalu tidak sesuai dengan kekuatan hukum di luar dakwaan. Proses persikunan, ya itu harus dibalik. Ada pun berkaitan dengan permintaan daripada JKU di dalam minggu yang lalu, ya. Berkaitan dengan untuk dilakukan eksekusi atau lelang terlebih dahulu terhadap barang-barang yang disita. Sekali lagi kami masih berkeberatan dengan hal tersebut. Yang pertama, di dalam persidangan pembuktian juga misalkan terhadap TAS itu JKU juga tidak berhasil tentang membuktikan kaitan dengan kepemilikan TAS tadi, ya. Pasal yang kedua juga berkaitan dengan yang lain, itu kayak menunjuk pada pasal 45, maka harusnya barang yang dapat dilakukan lelang terlebih dahulu itu adalah terkait dengan barang yang cepat rusak atau barang yang dapat busuk. Kayak misal makanan, ya, beras, makanan, buah-buahan, itu memang kalau sudah disita, disita harus segera dilakukan lelang. Kenapa? Karena agar tidak hilang ekonomiannya, juga tidak cepat rusak. Barang-barang yang cepat rusak itu yang tadi saya sebutkan, contohnya. Sedangkan tadi yang disebutkan terkait dengan tanah, mobil, kertas, itu tidak termasuk dalam kualitas. Sehingga saya melihat untuk kita sama-sama membaca kembali pasal-papun hati-hati-hak dan bagaimana mewarna itu dilaksanakan secara benar. Sebenarnya dengan ketentuan, jangan, ini ada petaknya, diambil dulu baru nanti dibuktikan kemudian. Tidak gitu caranya, ya. Seharusnya secara hati-hati ketika melakukan perampasan hak terhadap orang lain, ya. Ini kan bentuk perampasan hak, ya. Ketika ada hak daripada perampasan itu dilakukan, maka perampasan itu harus dilakukan secara hati-hati. Ketika perampasan hak orang lain dilakukan secara selampangan, nah ini yang namanya adalah penerapan draconian law measure. Hal yang harus dilarang di dalam peringkatan lukum adalah menerapan draconian. Tidak menang-menang, dan itu tidak boleh dilakukan. Nah, tadi juga terkait dengan sakit Separta, misalnya itu adatannya terlihat, itu milik teman tetapi tetap juga. Nah, jadi ini yang saya lihat misalnya juga alat pabrik, itu sekarang kalau nggak bekerja, nanti gimana? Kalau misalnya harusnya, ya, dalam asasnya penyitaan terhadap alat produksi itu dihindari. Kenapa? Jangan sampai alat produksi itu nanti nggak digunakan lalu penyusutan rusak. Sehingga itu juga akhirnya alat produksi itu nggak bisa digunakan, harusnya alat produksi itu nggak boleh dilakukan penyusutan rusak. Nah, ini yang harus jadi pembelajaran lah ke depan, ya. Pasca pemerintahan baru, ya itu yang harus diperhatikan. Pak, terkait tas dan endorsement sendiri, tadi JPU bilang bahwa bukti-bukti yang disulakan belum kuat dan perlu dikaji ulang sepertinya. Ya, karena kan tadi kan kami belum dikasih kesempatan juga untuk menunjukkan, kan. Jadi memang nanti rekan-rekan media juga bisa satu-satunya kan. Akan ada saatnya, kami akan tunjukkan. Kami tadi bawa semua. Ada dari Ibu Sandra sendiri udah bawa popor, itu isinya semua adalah kontrak-kontrak. Terus yang kemudian tadi sudah disampaikan oleh rekan saya, itu ada masing-masing list barang-barang dan yang kemudian kita bisa tunjukkan gambarnya. Dan di dalam social media itu kan kelihatan. Kapan kemudian barang itu diposting, terus kemudian itu di-rever kemana, itu kelihatan semua. Jadi, kalau kemudian dibilang kurang kuat, ya memang tadi kita belum diberikan kesempatan untuk melakukan pembuktian terbaru. Kan kalau endorsement beda ya, methodenya ya. Ya kan kalau endorsement itu postingan, ya. Buktinya adalah postingan. Lalu postingan itu akan detect ini dari siapa. Dan ke siapa. Kalau itu toko-nya toko apa, lalu detect toko-nya, disampaikan di dalam postingan, di caption-nya. Nah, itu juga harus paham tuh, gimana caranya sebenarnya dalam praktek endorsement. Ternyata hanya, apakah semua endorsement itu ada kontrak tertulis? Tidak. Sepanjang dia posting, lalu disampaikan posting itu dikirim kepada si endorser, atau video itu dikirim kepada endorser, itu sudah selesai kontraknya ya. Jadi, perlu paham juga bagaimana antara perbedaan sebagai brand ambassador sebagai endorsement. Jadi, perjanjian endorsement dengan perjanjian brand ambassador itu dua hal yang berbeda. Di dalam social media, yang satu digital, digital promotion, yang satu itu adalah promosi secara online. Ya, jadi, ya teman-teman mestinya kasih tahu dong gimana caranya itu. Ya, bedanya antara digital, ya, promotion, yang itu ada endorsement-nya, dengan yang itu brand ambassador, yang itu ada kontraknya. Terkait dengan paramount itu juga, itu jelas ada kontraknya. Karena itu ada item-itemnya, ada semua. Jadi, ya memang ini kan jamannya beda ya, agak berubah ya. Pas keadanya di social media, maka digital promotion itu lewat endorsement, itu sepanjang ada postingan, dan di mana endorser itu di-tag, ya, disebutkan bahwa ini dari mana. Sekali itu kan yang dipromosikan, mereka kan dibilang adalah tokonya. Dan itu tadi kami sampaikan ke tiga surat, ya, dari tiga endorser tokoh yang tas tadi, lalu saya sampaikan tadi sebagian di dalam perangan, dan mereka menyatakan memang benar, tas itu disampaikan, dan mereka tiga-tiganya sudah diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan. Tapi nggak dihadirkan. Kenapa nggak dihadirkan? Karena itu akan berbalik daripada apa yang didakwakan oleh jaksa. Kalau dihadirkan, jadi berbalik. Oke, ya. Oke, makasih.